bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum sahabat amuntai official video kali ini saya mau ta2 testing adjusting caterpillar doser di 9r dan sedikit menambahkan komponen-komponen yang ada di doser di 9r ini untuk pom ta2 nya seperti ini di 9r ini dia masih menggunakan linkit bukan electrical sebelum kita memulai pekerjaan ini kita baca verifikasinya untuk testing adjusting prosedur pekerjaan menggunakan sis panduan sis untuk pressure tap nya ada di bawah kabin kita buka koper dulu ini linkitnya ini berpressure jadi engine nya untuk pengecekan pressure steering and greek ini linkitnya 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 nah ini pressure tap nya ada empat 1 2 3 4 disana ini dari depan ke belakang untuk yang paling depan disini sebelah kanan steering ini brick kanan yang nomor tiganya brick kiri yang paling ujung sana itu steering kiri dan untuk kontrol valve implementnya dia masih manual pakai linkit juga ini ini untuk bleed kalau ditarik ke atas linkitnya dia bleed naik kalau kebawah ini turun kalau ini untuk feel bleed yang ini yang ini untuk rapper rapper lap dan ini untuk deal teper ini host nya kontrol valve nya seperti ini racer kelas nya kurang dari 70 tapi break nya masih 360 360 ya itu linkitnya digerakkan untuk yang kiri lapas 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 ya ya itu untuk yang kiri parking brake posisi on masih injit parking brake untuk mengecek steering kiri tadi kalau kayak gini dia oke sudah terbaca 360 PSI tarik setengah RPM 2100 terus posisi pressure tap paling kiri untuk ngecek steering kiri ini harus kayak gini nah baru mati dia unit tua masalahnya ini harus ditendang nih linkit yuk jadi untuk panduan sisnya kita tarik nih kan power standby sudah 360 kita tarik setengah di sini presernya jadi 70 PSI kalau kita tarik full presernya jadi 0 di bawah 70an kalau ini 360 ini kita tes yang sebelah kanan lagi sebelah kanan paling ujung luar ini ini kita 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 Setengah Pool Poolnya berapa? Ini ditarik pool Pressernya Di bawah dari 10 PSI Lebih bagus lagi itu 0 Karena kita mau gerakan Steering sebelah kanan Prinsip kerja doser ini Dia injit by spring Saat kita tuas mainkan ke kanan Presser akan berkurang Dan unit akan berbelok ke kanan Nah 240 240 240 240 Kalau ini 0 Kalau ini 0 Pressernya di bawah 360 Jadi perlu di tes Adjusting Ini berhubung Presser Brick yang sebelah kanan Kurang dari 360 Maka akan kita setel Di sini Setelnya Ini brick kanan Kalau ini Steering kanan Kita setel yang ini Karena pressernya cuma 240 PSI Spek dari panduan SIS 360 360 Untuk Brick Sama Setelah di adjust Dapat 300 Ini mau kita adjust lagi Sesuaikan spek 360 PSI No Dapatare Silahkan Dapatare